Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel gue Deden Zikri Nah oke teman-teman Jadi disini gue tuh mau upgrade speed lagi Udah lama ya gue gak upload video Tentang upgrade tanpa speedy Udah ada 4 bulanan ya Gue gak upgrade speedy Karena gue tuh udah terlalu nyaman Settingan gue yang sebelumnya guys Nah berhubung disini ada Part yang harus diganti Jadi sekalian gue upgrade lagi guys Nah jadi ini Settingan gue yang sebelumnya ya Jadi gini gue pake P.R.P.C.E. Old Yang Thailand Terus ini penbell ya Nah ini nih gue sekarang Mau ganti penbell guys gitu Karena udah 17.000 Kilometer lebih ya Dan ini udah lentur banget Udah layak diganti guys Jadi kalian Kalau ganti penbell itu Jangan dilihat dari Dilihat dari Ininya nih Pecah enggaknya guys Gitu Jangan dilihat dari Kelenturannya guys Tapi kalian Dilihat dari kapasitas Penbell ini udah Berapa Kilometer kalian Udah gunain gitu guys Terus Lollernya Sebelumnya gue pake Loller Xeon ya Orison nih Terus Percentrinya Gue pake EOS M3 Nah Dan sekarang Gue mau upgrade nih Upgrade yang terbaru gue Gue baru beli penbell Triple S Ini khusus Khusus Elk Lexi Sama NMG guys ya Nah Ini tuh bahannya Gue lihat-lihat dari Deskripsinya Itu dia bahannya dari Kevlar Dia bisa anti panas juga Guys Gitu Ini harganya 140.000 Gue beli dari Shopee Dan paling spesialnya Itu adalah Ini nih Persipiti Yaitu Persetan Guys Karena sekarang Udah lagi viral nih Persipiti ini Jadi ini tuh Persipiti yang terbuat Dari Bahan Baja Jerman Cuy Yang disetting Sama mekanik-mekanik Indonesia ya Sekarang udah Para pinter Cuy Nah Udah dilengkapi Sama persentrinya Cuy Tuh Ini juga sama Dari bahan Baja Jerman Nah Dan ini tuh Harus Disetting Sesuai spek Motor kalian Cuy Jadi kalian Jangan asal beli Karena Si tokonya ini Seownernya ini tuh Harus Menyesuaikan Spek motor kalian Berhubung gue Disini Standar harian ya Nah gue Pesennya Yang Standar harian Nih Di plastiknya juga Udah tertulis Herok Kirian Nah berarti ini tuh Standar kirian Jadi kalian Kalau mau pesen Itu bisa Buat spek kirian Standar kirian Mau standar Porting Atau Udah Bor up Gitu Jadi Si Ownernya Ini nih Yang Punya tokonya Bisa menyesuaikan dulu Disetting dulu Guys Nah gue belinya Di Ini nih Rudipat Persetan Lalu gue Lolernya Pake BRT Yang 11 gram Dan ini BRT Itu Udah Ngejamin Dia 4 Lebih kuat Terus Anti Loyo Dan Hemat BBM Dan ini Bahannya Itu Sintetis Sintetis Dan ini Itu Bisa Sampai 20 km Lo bisa Gunain Nih Lolor Terus Ya Untuk Kampas Ganda Gue Cocok Dipake Daytona Tetep Pake Daytona Dan Si Mangkok Kartel Dan Disini Purinya Itu Gue Balik Lagi Ke Ohri Aerox Cuman Disini Gue Cuman Di Krok Jalur Doang Nih Untuk Derajatnya Masih 14 Derajat Cuman Ditambahin Ring Ring Mioji Nah Gitu Guys Untuk Pembersihannya Ini Udah Gue Bersihin Biar Mempersingkat Waktu Untuk Pembongkarannya Kalian Yang Belum Paham Pembongkaran CPT Dan Pembersihan CPT Itu Seperti Gimana Kalian Bisa Tonton Video Yang Sebelum Gitu Ya Dan Untuk Gears Gue Disini Pake Yang Hona Guys Jujur Gue Sekarang Lebih Nyaman Pake Orihona Cuy Bener Smooth Banget Nah Untuk Nanti Pemasangan Loller Kalian Harus Simak Baik Baik Dan Perbandingan Penbell Nanti Gue Bakal Jelasin Jadi Stay Tune Oke Teman Teman Disini Gue Bakal Kasih Tahu Cara Pemasangan Loller BRT Yang Benar Ya Cuy Karena Ini BRT Ini Berbeda Dengan Loller Loller Lainnya Guys Kita Lihat Review Nah Ini Udah Terlihat 11 Gram Bintang Racing Team Ini Depannya Seperti Ini Dan Belakangnya Itu Ada Dumpernya Cuy Tuh Ya Nah Jadi Pemasangannya Itu Si Puli Kan Dia Rotasinya Itu Kedepan Otomatis Dia Kekanankan Seperti Ini Nah Kalian Jangan Sampai Terbalik Nih Masang Lollernya Si Dumpernya Itu Harus Di Sebelah Kiri Jadi Seperti Ini Nah Seperti Ini Jangan Sampai Terbalik Seperti Ini Nah Yang Ada Tulisan Ini Jangan Sampai Ngadep Ke Sebelah Kiri Jadi Kalian Bisa Lihat Ada Bekasnya Ini 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 Biar 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 Nggak Jebol Ke Dinding Lumah Lollernya Ini Gitu Jadi Ngadepnya Seperti Ini Yang Si Dampernya Sebelah Kiri Tulisannya Ke Sebelah Kanan Itu Harus Sama Semuanya Nah Seperti Itu Untuk Pemasangan Lolor BRT Untuk Penbell Nih Gue Belum Tau Belum Lihat Review Di Youtube Tentang Kegunaan Si Penbell Triple Ini Mudah Mudah Nanti Di Aplikasikan Ke Motor Gue Itu Nyamannya C Dan Ini Itu Lebih Panjang Yang Ori Menurut Gue Tuh Dia Lebih Panjang Mungkin Karena Si Penbell Ori Ini Kan Udah Udah Memuai Udah Lemes Juga Mungkin Udah Tertarik Juga Udah Layak Ganti Dan Perbandingannya Lihat Ini Udah Lemes Tuh Udah Lemes Sedangkan Yang Baru Dia Masih Keras Koko Tuh Ini Lemek Banget Udah Harus Diganti Dan Ini Persetanya Ini Untuk Standar Harian Mesin Standar Kalau Kalian Yang Mau Beli Gue Disediain Di Link Deskripsi Penbell Terus Persetanya Dan Lollernya Nanti Gue Ditaruh Link Deskripsi Jadi Ini Persetan Yang Lagi Viral Jadi Bahan Perbajain Itu Dia Nggak Akan Loyo Sampai Kapanpun Dibandingkan Dengan Persi PT Yang Aftermarket Yang Racing Lainnya Gue Nggak Akan Sebut Namanya Pokoknya Yang Warna Biru Kuning Merah Itu Jarak 2 Bulan 3 Bulan Itu Pasti Bakal Loyo Sedangkan Ini Lo Bakal Lo Pakai Sepuasnya Nggak Akan Loyo Loyo Oke Sekarang Gue Bakal Proses Pemasangan Loyo Pemasangan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!